Sejumlah driver Ojek Online berkumpul di Plenary Hall Jakarta Convention Center untuk mendengarkan pidato kebangsaan oleh Prabowo Subianto pada Senin kemarin. Mereka berharap Capres Prabowo jika nanti terpilih dapat membuat peraturan yang membuat para driver menjadi lebih sejahtera. Satu di antara driver Ojek Online, Agus Susanto, mengatakan, saat ini harga Ojek Online sudah tidak manusiawi, karena menurutnya peraturan yang ada membuat para driver merasa tertindas. Agus yang sudah menjadi driver Ojol selama 3 tahun tersebut berharap peraturan-peraturan yang mengekang driver agar dapat direvisi kembali. Poin kita satu itu doang, harga lebih manusiawi agar kita tidak selalu ditindas sama apa yang namanya peraturan-peraturan yang tidak tahu ngawur kemana-mana. Jadi kalau sekarang ini banyak, bagaimana? Untuk sekarang ini banyak, bagaimana Ojol sekarang ini ada? Untuk Ojol sekarang ini, sudah tidak bisa diharapkan. Mungkin harapan kita satu-satunya sama Pak Prabowo dan Pak Sandi. Karena kita sudah pernah dulu ke Presiden, cuma bisa kaget. Itu yang kita kecewa. Agus pun mengaku mereka sudah pernah mengeluhkan peraturan yang mengekang driver ke Presiden. Tetapi hasil yang diberikan membuat para Ojek Online merasa kecewa. Hulipon TV memberitakan.